Halo teman-teman ya, jadi jumpa lagi dengan Jokai ya Kita udah lama gak bikin video ya teman-teman ya Jadi terakhir kita bikin video di ajang piala AFFU19 ya Indonesia waktu itu berhasil jadi juara Waktu itu Ivan Gunawan ya Mirip Ivan Gunawan nangis Nah itu video terakhir kita Kali ini kita karena belum ada ajang sepak bola untuk tim nasi Indonesia Kita bahas sedikit Olimpiade ya teman-teman Jadi yang terbaru itu ya Atlet kita Rizky Juniansah ya Jadi dia berhasil meraih medali emas yang kedua bagi tim nasi Indonesia Dari cablang olahraga angkat besi ya Sebelumnya tim kita, tim Indonesia sudah mendapatkan medali emas pertama Dari cabang panjat tebing atau speed climbing ya Dari atlet Fedrik Leonardo Nah ini medali emas kedua bagi tim Indonesia Ditambah satu lagi dari ajang bulu tangkis ya Medali perunggu yang dimenangkan oleh Georgie Georgie Amariska Tunjung ya Sayang sekali untuk tahun ini Atau di Olimpiade Paris 2024 ini Tim bulu tangkis Indonesia mengecewakan ya Tidak berhasil meraih emas Tidak bisa melanjutkan tradisi medali emas Yang selalu kita dapatkan di Olimpiade Ini Olimpiade kedua yang kita tidak mendapatkan emas ya Setelah sebelumnya di Olimpiade London 2012 Kita juga tidak mendapatkan emas dari cabang olahraga badminton Tapi untungnya di tahun ini Olimpiade Paris ini kita mempertahankan tradisi medali emas Bukan satu, bahkan dua ya Memang ini pencapaian kita yang terbaik kedua Setelah Olimpiade Barcelona yang saat itu juga mendapatkan dua medali emas Nah kali ini di Olimpiade Paris 2024 Sekali lagi tim Indonesia mendapatkan dua buah medali emas Kita hanya masih kalah ya untuk daerah atau wilayah Asia Tenggara Kita hanya kalah dari Filipina Filipina juga mendapatkan dua medali emas Tapi mereka punya dua medali perunggu Sementara kita Indonesia medali perunggunya cuma satu ya Selamat untuk Filipina Tapi mengecewakan, lagi-lagi mengecewakan bagi tim Malaysia ya Tetangga kita, negeri jiran kita Sejak pertama ikut Olimpiade belum pernah dapat medali emas Coy, ya mau gimana lagi ya Udah hampir 70 tahun lebih kalau nggak salah itu mereka ikut Olimpiade Sekalipun belum pernah dapat medali emas ya Paling tinggi medali perak ataupun perunggu ya Nah yang terakhir saya pernah nonton Malaysia itu waktu siapa? Lee Chong Wei Pemain badmintonnya kalah dari Lindan coy Dua Olimpiade berturut-turut gagal medali emas Padahal Lee Chong Wei itu ditargetkan medali emas ya Tapi belum berhasil coy Sampai sekarang Olimpiade Paris 2024 Tidak ada satupun atlet Malaysia yang berhasil mendapatkan medali emas ya Kasian sih tapi mau gimana lagi ya Perebutan medali emas untuk Olimpiade memang berat ya coy Kita sendiri mengakui untuk tim Indonesia memang tergolong sangat berat Tapi jangan khawatir coy Ternyata kita selama ini masih tetap bisa untuk mendapatkan medali emas ya Negara di Asia Negara yang sudah mendapatkan medali emas ternyata bukan cuma kita Banyak ya Thailand, Filipina, bahkan Vietnam juga Itu yang sudah pernah Singapura juga pernah Dari olahraga renang ya Nah ini nih Malaysia nih kapan ya Mudah-mudahan tetangga kita ini bisa mendapatkan medali emas pertamanya Yang diselama mengikuti Olimpiade coy Ya kita berharap juga lah ya Supaya bisa gitu ada yang dibanggakan ya kan Dari atlet-atlet Malaysia ini coy Nah itu aja paling Ya semoga lah Yang penting untuk tim nasi Indonesia Masih ada satu atlet kita lagi yang belum bertanding ya Walaupun yang lainnya sudah bertanding dan gagal Terbukti hanya 3 atlet Indonesia yang berhasil meraih medali ya Fedrik Leonardo Junian 1 yang angkat berat dan Georgie ya Bulu tangkis Yang terakhir dari angkat berat juga Di berat 81 kg akan bertanding kalau nggak salah saya hari Minggu coy Jadi kita harus saksikan semua Nabila ya kalau nggak salah namanya Kita saksikan semoga Atlet angkat besi Indonesia bisa menambah pundi-pundi Medali kita di Olimpiade 2024 ini Terima kasih sudah menonton Kita doakan negara jiran kita ya minimal bisa dapat lah ya Kalau kayaknya tahun ini nggak sih 2024 nggak Ya berarti 2028 Di Olimpiade Los Angeles Semoga aja Iya kan Malaysia dapat satu emas ya Hitung-hitung bisa dapat lah Oke Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Bye-bye